Terima kasih. Abang pantas untuk dipersalahkan, Abang. Sepatutnya, Abang yang tanggung semua siksa ini... Tidak ada yang sebetulnya. Jom, bekas hantam dinding itu dengan keras, Abang. Jika awak tak terfaham dengan tempat yang sudah saya berikan, maka saya pun takkan sepakat dengan tawaran tempat yang semula awak tawarkan. Tanya awak harus segera serahkan Faris apabila awak nak jumpa dengan Isabella. Baik. Kita akan bertemu ke Gunung Pelabuhan. Jom, Imran. Awak kena lepaskan Faris. Lebih sabunlah. Isabella lebih dulu. Pelanggan kapan pilih air. Baru Faris. Baru Faris. Baru Faris. Baru Faris. Terima kasih telah menonton 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 Saya nak puas Terima kasih telah menonton Faris 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 Saya sudah berada di sini, Zibala. Zibala! Ada apa, Bang? Haris sudah berdaya kita. Mesti dia turun di jalan. Zibala. Alhamdulillah, Zibala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Yuta! Di mana dia turun ke istri saya? Lebih baik. Ya ampun, Tuan Pangeran. Saya tidak melihat bila-bila Tuan Faris sudah membawa Wan Isabella. Tuan, Tuan. Tuan! Tuan, Tuan! 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 Senyap! Saya bunuh aku. Ayo. Lama sangat kedatangan Awani. Sudahlah, Faris. Kita boleh bawa isyabelnya ke dalam kereta. Ika dia habis dulu. Cepat. Ikat dia lebih dulu. Tiara. Jangan pergi, Tiara. Tapi Tante, Tiara sudah tidak kuat lagi tinggal di sini. Tante, apakah kamu masih ingat sama janji kamu dulu? Selepas kamu lulus kuliah, kamu mau bantu Om Rafli untuk memajukan desa ini. Tapi Tante, tolong Tiara. Jangan pergi sekarang. Terima kasih, Ki. Bawa isyabel itu ke dalam. Mereka ini perlakuan saya macam pelayan sahaja. Siap! Rupanya ratu kita ini udah boleh pulang dalam stand. Kamu harus kembali pada titik nol, Isabel. Kamu harus kembali pada titik nol, Isabel. Kerana kamu tak lagi berjaya untuk balik pada lukan suami kamu. Faris, Ibu anda amat bangga pada awak. Ibu anda. Kita kena balik pada rancangan ibu anda yang dulu tuh. Kerana semasa ini, kita dah berjaya menahan Isabelah, Ibu anda. Kerana saya yakin, Ibu anda. Bang Imran tuh pastilah selalu mencari cara. Terselamatkan istrinya tuh, Ibu anda. Semasa ini, saya dan Bang Imran tuh bak kucing dan tikus, Ibu anda. Selalu kita ini kejar-kejaran. Namun, saya ini bisa paksa Bang Imran. Tutorehkan tanda tangan dia di surat peralihan wasiat itu, Ibu anda. Awak boleh ceritakan pada saya pasal rancangan awak yang baru itu? Mestilah, Ibu anda. Kerana hal ini sangatlah menghibur, Ibu anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sakitin aku. Apa kamu belum buas dengan semua yang kamu lakuin ke aku, Matima? Ingat, Matima. Gimana kalau nanti kamu di posisi aku? Apa kamu bisa tahan semuanya, Matima? Istiqvar, Matima. Jangan sampai kita manusia ini dikuasain emosi dan lupa sama aku. Ayo, banyak yang bisa bilang. Ibu ini macam kuda liat saja. Kena dicambuk agar dia patuh. Ayo, kamu merasakan. Sekarang, kita harus mencari rencana, Bang. Buat ngelain mereka. Saya pikir saya sudah berjaya selamatkan Isabelah. Tapi mereka terlalu picik. Dan penuh dusta. Saya janji, Bang. Kita tidak akan gagal lagi. Abang boleh percaya dengan saya. Saya percaya dengan kamu, Fahri. Hanya saja perasaan saya yang tak pernah termal. Semasa Isabelah disiksa, saya kena tukang mulu. Terpastikan Isabelah tak apa. Hai. Oh, Imran. Apakah awak dah telepon ibu Bunda nak? Tak payahlah, Bunda. Panggil saya seperti itu. Kalau Bunda masih nyakit hati saya. Hai, hai, hai. Imran, Imran. Maafkan saya, Imran kerana saya mulai faham siapa anak kandung saya yang benar. Bukanlah awak, melainkan Faris. Saya nak isteri saya balik masa ini. Saya dah faham benar dengan kehendak awak. Namun apa awak tahu, Imran? Kehendaknya. Apabila awak ceritakan sangat Isabella, maka awak kena bersetuju menandatangani surat perjanjian yang baru. Coba untuk rileks sih, Isabella. Saya nak manjakan tubuh awak dengan arang panas. Astaghfirullahaladzim, Fatima. Sadar, Fatima, sadar. Aku ini nggak pernah dendam atau berbenci sama kamu, Fatima. Kenapa kamu tegas sekali menyiksa aku? Baik banyak cakap, Isabella. Ma! Cepat awak ambil arang panas itu. Tidak! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahadil malai, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Aku merindu kepadamu, Ya Allah. Dari musimah yang berat, kecelakaan yang menipah, dari ketentuan yang jelek, dan dari kejahatan musuh yang zolim. Aku! Awak ini dah muntah? Kenapa awak baling arang di kaki saya? Bunda, itu apa mustahapat kemarin bunda itu? Dia nak fahamkan pasal acara bagi sedekah untuk fakir miskin. Ini bulan suci ramadhan, Tengku Fahris. Sesuai dengan tradisi Alia Raham, Paduka Raja, Hasan Ibrahim. Pihak istana ini selalu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Tak payah saya buat itu. Cium Fahris, jangan awak cakap macam ini. Kerana ini adalah kesempatan bagi awak untuk dikenal oleh halayak dengan bagikan rizki itu. Rakyat akan tengok kalau awak ini lebih baik daripada Imran untuk jadi raja di masa hadapan. Kalaulah kehadiran awak boleh dapat simpati dari rakyat, maka tak ada sesiapa pun yang akan berperasangka atas kematian Imran dan Isabella jika awak dah jadi raja. Baik, bunda. Saya akan ikut serta dalam kegiatan itu. Mustafa, lekas awak khabarkan kerja ini kepada Fatimah. Supaya Fatimah pun laksanakan acara ini seperti tahun sebelumnya. Baik, Puan Ratu Norma. Oh, Lila anakku sayang. Bu, abis bertengkarnya sama ayah. Lila nggak suka. Enggak, Lila. Ibu janji ibu nggak akan bertengkar lagi sama ayah. Janji ya? Iya, sayang. Ibu janji sama Lila ibu nggak akan bertengkar lagi sama ayah. Oleh! Iya, sayang. Mereka benar-benar munafik. Berupanya baik, Lord Ahmau. Ataunya hatinya kesetan. Ос Catimah Perjalanupaten Kauない Al-Karu Kauake Kauake Awak ini sungguh munafik dan tidak berlaku seperti ini. Amal awak tak akan diterima kerana amal harus dari hati dan awak tak punya hati nerani. Allah tak akan terima itu. Bunda. Terima kasih telah menonton. Ardi, sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang. Tapi Pak, saya... Tiara sudah tidak mau ketemu kamu lagi. Dia bilang kalau kalian sudah bercerai. Tiara itu masih menjadi istri saya, Pak. Pak, saya mau ketemu Tiara. Ardi, Tiara. Tiara. Tiara, kenapa kamu bilang ke semua orang kalau kita udah cerai? Aku nggak pernah mencerai kamu, kan? Lagian kalau kamu mau bercerai, kamu nggak bisa memutuskan sendiri. Kalau suami udah ninggalin istri selama lebih dari sebulan tanpa pemberitahuan apapun. Itu udah dianggap salah satu. Sedangkan kamu, kamu udah lebih dari lima tahun ninggalin aku. Itu sama aja kamu udah ceraiin aku, Di. Lebih baik sekarang kamu kembali ke keluarga kamu dan tinggalin aku sendiri. Kamu dengar itu? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Sampai detik ini tak ada juga kabar dari Imran. Saya ragu. Apakah dia ingin istri bodohnya itu balik ke tangan dia lagi? Ibunda tak payah risau, Ibunda. Karena saya akan paksa nyumran. Itu beri kabar pada kita, Ibunda. Awalnya sungguh munafik. Dan tidak berlaku macam ini. Amal awal tak akan diterima. Karena amal ada di hati. Dan awal tak punya hati nelanan. Allah tak akan terima itu. Lambat sangat dikemudikan kereta ini. Cepat, Siki. Baik, Tuan Putri. Saya nak kiri saya balik ke masa ini. Saya dah faham. Dengan kehendak awak. Namun apa awak tahu ini? Kehendaknya. Apabila awak ceritakan sangat, Isabella. Maka awak kena bersetuju menandatangani surat perjanjian yang baru. Semua sungguh hina! Kau mau apa-apa yang aku lagi, Faris. Awak tak perlu banyak cakap. Kerana semasa ini... ...awak berada dalam belas kasih saya. Enggak, Faris. Aku dan semua orang berada dalam belas kasih Allah. Termasuk kamu, Faris. Macam mana, Karin Isabella saat ini? Apakah dia sudah bersantap? Kau masih marah yang sama aku. Aku bikinin kamu laksa. Aku masak sendiri loh. Aku janji aku gak akan ngecewain tamu lagi. Saya dah muak dengan awal dan juga suami awal! Saya dah lama menanti. Itu semuanya selesai! Dan semasa ini... Saya nak buat perkara. Supaya suami awal itu aku akan tinggalkan! Faris. Aku mohon, Faris. Jangan lakuin ini semua, Faris. Aku ini perempuannya sudah bersuami, Faris. Jangan! Jangan, Faris. Lepas aku! Lepasin aku, Faris! Jangan, Faris. Jangan, Faris. Bang Imran! Lepas aku, Bang! Awak kirimkan paket ini... ...pada alamat yang sudah saya sampaikan kepada awak. Apa yang pun anda itu? Apa yang pun anda itu? Apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang? Mengapa awak tak fahamkan perkara itu pada saya? Itu kerana awak tak berguna. Awak hanyalah pembawa syial. Apakah awak ingat? Dah berapa masa awak dah gagalkan semua kalangan kita? Sekarang saya tak boleh percaya lagi sama awak. Syial. Mereka tak boleh pandang rendah macam itu pada saya. Saya akan tunjukkan pada mereka... ...bahwa saya sangat boleh berguna. Siapa yang nak bertahan, Firdy? Tidak tahu, Bang. Tapi... ...ada narah ini, Bang. Di depan. Tak boleh pergi. Bersambung. Bagaimana apabila Imran itu tak takut? Kerana sampai masa ini, dia belum lagi hubungi kita. Awak tenang saja, Fatimah. Imran mesti hubungi kita kerana dia dah tinggal. Bukan semuanya itu. Isteri bodohnya itu. Ibu dah benar. Imran itu terlalu lemah pada isteri terencinahnya itu. Mereka sungguh tak tahu diuntung. Tak ada seorang pun yang tak sertakan saya dalam kerangan ini. Bang, lihat bang. Di sana surat bang. Imran, awal saya fikirkan. Perkara perjanjian itu. Kerana kalau awak menolak, saya akan lakukan perkara yang lebih. Faris, awak akan bayar semua yang awak dah buat. Saya mesti buat tindakan. Saya tak bisa diam saja. Kenapa Ibu nak beritahu? Imran pasti hubungi kita. Helo. Bagaimana, Imran? Saya dah tengok semua, Bunda. Saya akan lakukan apa saja untuk bebaskan Isabella. Ketika Iblis macam kali yang semua. Jaga cakap awak, Imran. Awak pun dah dibesarkan oleh syaitan itu. Dan sekarang awak nak buat apa saja demi isteri awak tercinta itu. Baiklah. Saya berikan Isabella kepada awak. Tetapi awak kena bersedia untuk tanda tangani surat wasiat itu. Dan pindahkan semua harta milik ayah anda awak atas nama Faris. Saya tak peduli dengan semua harta itu. Saya ada anak-anak Isabella. Bunda, awak faham? Baiklah. Kita berjumpa di satu tempat. Saya akan fahamkan pada awak pasal tempat itu. Akan tetapi kena datang seorang tanpa sesiapa pun boleh bersama awak. Awak faham? Bagaimana, Ibu? Akhirnya, Ibu. Kita dah dekat dengan perkara yang kita inginkan, Ibu. Bang. Saya rasa ini buat ide yang bagus. Abang akan tahu mereka orang-orang seperti apa. Kita tak bisa jamin. Setelah abang menyerahkan surat itu. Saya beli akan balik, Bang. Mungkin saja masalahnya akan pertama buruk, Bang. Bisa saja mereka nyulik abang. Bahkan membunuh abang. Atau membunuh kalian berdua. Terima kasih. Saya sudah berdua. Saya sudah memahami. Tapi, kurang-kurangnya, saya boleh bersama-sama. Tidak masalah apabila saya mati, setidaknya saya mati bersama saudara. Tidak masalah. Lagukan sekarang. Baik, Tuan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton